Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat bertemu lagi dengan Arif Anak Channel Alhamdulillah pada pagi ini saya tengah mengedit video terkait dengan pemupukan tanaman-tanaman untuk daun-daun tanaman Bagaimana keseruannya berikut videonya Selamat menyaksikan Siapkan pupuk daun Mohon maaf mereknya ini saya tutup sahabat-sahabat Selanjutnya juga siapkan semprotan untuk menyemprotan aman nantinya Ini semprotan ini ada sekitar ya seperempat liter lebih Ambil pupuk Sekitar ukuran ujung jari sahabat-sahabat Tidak terlalu banyak Ya kita buat secukupnya saja Nah ini sekitar satu ujung jari Setu ujung jari pupuk ini Selanjutnya kita masukkan ke dalam Pupuk semprotan Lantas ditambahkan air sahabat-sahabat Ditambahkan air Untuk yang pertama ya seperlunya airnya Ya kita campurkan Sampai bercampur antara air dan pupuk Ya goyang-goyang Supaya bercampur antara pupuk dengan air Ini sahabat-sahabat Ya setelah cukup Dan bercampur dengan air Tinggal ditambah lagi airnya Sampai Bercampur ini penuh Sahabat-sahabat Ditambah lagi airnya Ya ini Sudah siap ya pupuk Pupuk cair yang siap diaplikasikan kepada tanaman Harapkan daun dari tanaman Dan bisa kelihatan segar sahabat-sahabat Sangat mudah mengaplikasikannya Ya sekarang tinggal mengaplikasikan pupuk cair ini kepada tanaman Kita tidak jemprotkan Kita mencoba 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 ke bonsai pohon bambu kuning yang beberapa waktu kami upload sahabat-sahabat Nah ini daunnya kelihatan sudah menghijau sahabat-sahabat Dan bisa dihasil cangkokkan Dengan disemprot daun ini diharapkan daun-daun cepat keluarannya Setelah diberikan semprotan Daun-daun hijau Sehingga Lumayan Selanjutnya kita semprot juga Bonsai dari Lam Toro Ini Supaya kelihatan hijau Bagus kita pupuk daun-daunnya dengan pupuk daun-daun Berikutnya Ini yang tidak kalah Menarik yaitu bonsai Pohon Gurma Kita semprot juga Sehingga Kita kelihatan hijau Subur Meskipun ini Bonsai Bukuk indah sahabat-sahabat Bonsai bonsai ini Bonsai dari bambu kuning Di kampung-kampung banyak pohon bambu kuning ini Kalau dijadikan tanaman dia Sehingga Bagus Bukuk elegan Daro Di tempat-tempat Dan tanam Taman Baru biasa Bagusnya Halaman rumah juga Bagus Unik Silahkan sahabat-sahabat Untuk mencoba Membuat Bonsai dari Bambu kuning ini Bambu kuning ini Itu dibuat Dengan cara Mencakupnya Sehingga Kenaman bisa langsung tumbuh Di dalam pot Ini sahabat-sahabat Alhamdulillah cukup bagus Ini potnya pun Pot dari Bahan-bahan yang Tidak terpakai Ada kayu Ini tambahannya belum dicat Cukup antik sahabat-sahabat Pot dari kayu Bekas makanan rayap Kemudian setelah di aplikasi Kan menjadi pot Lumayan cukup bagus Sahabat-sahabat Ini Bonsai Mohon bambu kuningnya Luar biasa Bagus Sahabat-sahabat Ini kursus Bambu yang sudah laku Dipasang Yang berikan Masa yang Luar biasa Elegat Ini Bonsai Bonsai Koleksi Bonsai Bonsai Calon bonsai Sudah lumayan Menyenangkan Masuk yang satu ini Pohon bunut Sipot Dengan pupuk Cair Untuk daun Sehingga Lainnya Kelihatan Lebih bagus Lebih bagus Kenapa Dicukupi Nutrisinya Sahabat-sahabat Pupuk Semakin Denis Kelihatan Sahabat-sahabat Bunut ini Diperoleh Dari Mendongkel Dari Dinding Hidup Di Dinding Di video Sebelumnya Sudah saya Menghasilkan Sahabat-sahabat Saya cukup Menyenangkan Memelihara Tanaman Hobi Tersalurkan Sehingga Kita Bisa Mengurangi Bobat Dibikiran Kita Berhadapan Dengan Hobi Seperti Ini Terlupakan Sementara Waktu Yang Baru Saja Mohon Seri Jading Jok Di Pot Tanaman Liar Ini Cukup Unik Kita Dimasukkan Dalam Pot Biasa 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 Sahabat-sahabat Silahkan Banyak Tanaman Liar Yang Bisa Sahabat-sahabat Menggunakan Untuk Tanaman Hias Isi Waktu Penyemprotan Ini Bisa Dilakukan Tiap 10 Hari Terima Kasih Sudah Menonton Sahabat-sahabat Silahkan Like Dan Subscribe Tentunya Kepada Yang Belum Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh